Surat pertama Petrus Fasal 1 Saudara-saudara umat pilihan Allah yang tersebar di perantuan di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bithynia. Saya Petrus Rasul Yesus Kristus mengharap semoga Allah memberi berkat dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah. Kalian dipilih menjadi umat Allah sesuai dengan rencana Allah Bapak dan roh Allah sudah menjadikan kalian umat yang kudus, khusus untuk Allah, supaya kalian taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani kita. Itu sebabnya ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu berkat-berkat yang disimpannya di surga, sehingga tidak dapat rusak atau menjadi busuk ataupun luntur. Semuanya itu adalah untukmu. Karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian dijaga dengan kuasa Allah supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati, meskipun sekarang untuk sementara waktu, kalian harus menjadi sedih karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Kalian mengasihnya, meskipun dahulu kalian tidak melihatnya. Dan kalian percaya kepadanya, meskipun sekarang kalian tidak melihatnya. Itu sebabnya kalian bergembira dan merasakan sukacita yang agung dan tak terkatakan. Sebab tujuan imanmu tercapai, yakni keselamatan jiwamu. Keselamatan inilah yang diteliti dan diselidiki oleh para nabi. Dan mereka meramalkan tentang berkat yang diberikan Allah kepadamu. Mereka menyelidiki bagaimana dan kapan hal itu akan terjadi. Yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam diri mereka. Pada waktu itu rohnya menubuatkan kepada mereka tentang penderitaan-penderitaan yang harus dialami oleh Kristus dan tentang keagungannya yang akan menyusul sesudah itu. Kepada nabi-nabi itu Allah memberitahukan bahwa apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan mereka, melainkan untukmu. Yakni hal-hal yang sekarang ini kalian dengar dengan jelas dari para pemberita kabar baik tentang Yesus Kristus. Mereka menyampaikan hal-hal itu kepadamu dengan kuasa roh Allah yang dikirimnya dari surga. Bahkan, malaikat-malaikat pun ingin juga mengetahui kabar yang mereka beritakan itu. Sebab itu, hendaklah kalian siap-siaga. Waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada berkat yang akan diberikan kepadamu pada waktu Yesus Kristus datang nanti. Taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Sebaliknya, hendaklah kalian suci dalam segala sesuatu yang kalian lakukan. Sama seperti Allah yang memanggil kalian itu suci. Dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci sebab aku suci. Kalian menyebut Allah itu Bapak pada waktu kalian berdoa kepadanya. Nah, Allah itulah yang menghakimi manusia setimpal dengan perbuatan masing-masing tanpa pandang bulu. Sebab itu, selama kalian masih ada di dunia ini, hendaklah kalian mengagumkan Allah dalam hidupmu. Kalian tahu apa yang sudah dibayarkan untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu? Bayarannya bukanlah sesuatu yang bisa rusak seperti perak atau emas, melainkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu diri Kristus sendiri yang menjadi sebagai domba yang dikorbankan kepada Allah tanpa cacat atau jelah. Kristus dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan, dan pada hari-hari menjelang akhir zaman ini, ia datang ke dunia supaya kalian diselamatkan. Melalui dialah kalian percaya kepada Allah yang sudah menghidupkannya kembali dari kematian dan mengagumkannya. Jadi, Allah lah yang kalian percayai dan kepada Allah lah juga kalian menaruh harapan. karena kalian taat kepada ajaran dari Allah, maka kalian membersihkan diri dan kalian mengasih orang-orang seiman secara ikhlas. Sebab itu, hendaklah kalian mengasih satu sama lain dengan sepenuh hati. Sebab melalui sabda Allah yang hidup dan yang abadi itu, kalian sudah dijadikan manusia baru yang bukannya lahir dari manusia, melainkan dari Bapak yang abadi. Dalam Alkitab tertulis begini, Seluruh umat manusia bagaikan rumput dan segala kebesarannya seperti bunga rumput. Rumput layu, bunganya pun gugur, tapi sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sabda itu kabar baik yang sudah diberitakan kepadamu untuk selama-lamanya. Pasal 2 Sebab itu, buanglah dari dirimu segala yang jahat. Jangan lagi berdusta dan jangan berpura-pura. Jangan iri hati dan jangan menghina orang lain. Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir. Selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis begini, Kamu sudah merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Ia bagaikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia karena dianggap tidak berguna. Tetapi yang dipilih oleh Allah sebagai batu yang berharga. Kalian seperti batu-batu yang hidup, sebab itu hendaklah kalian mau dipakai untuk membangun rumah Allah yang rohani. Dengan demikian, kalian menjadi imam-imam yang hidup khusus untuk Allah dan yang melalui Yesus Kristus mempersembahkan kepada Allah korban rohani yang berkenan di hati Allah. Karena di dalam Alkitab tertulis begini, Aku telah memilih sebuah batu berharga yang kutempatkan di Sion sebagai batu utama dan orang yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Batu itu sangat berharga untuk kalian yang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, berlakulah ayat-ayat Alkitab berikut ini. Batu yang tidak terpakai oleh tukang-tukang bangunan itu ternyata menjadi batu yang terutama dan itulah batu yang membuat orang tersandung, batu yang membuat mereka jatuh. Mereka tersandung sebab mereka tidak percaya akan perkataan Allah. Begitulah sudah ditentukan Allah mengenai mereka. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang. Dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Dahulu kalian bukan umat Allah, tetapi sekarang kalian adalah umat Allah. Dahulu kalian tidak dikasihani oleh Allah, tetapi sekarang kalian menerima belas kasihannya. Saudara-saudara yang tercinta, kalian adalah orang asing dan perantol di dunia ini. Sebab itu saya minta dengan sangat supaya kalian jangan menuruti hawa nafsu manusia yang selalu berperang melawan jiwa. Kelakuanmu diantara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik. sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka harus mengakui perbuatanmu yang baik, sehingga mereka akan memuji Allah pada hari kedatangannya. Demi Tuhan, hendaklah kalian tunduk kepada setiap penguasa manusia, baik kepada kaisar yang menjadi penguasa yang terutama, maupun kepada gubernur yang ditunjuk oleh kaisar untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan untuk menghormati orang yang berbuat baik. Sebab Allah mau supaya dengan perbuatan-perbuatanmu yang baik kalian menutup mulut orang yang bercakap bodoh. Hendaklah kalian hidup sebagai orang merdeka, tetapi janganlah memakai kemerdekaanmu itu untuk menutupi kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hargailah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu sesama Kristen. Takutlah kepada Allah dan hormatilah kaisar. Saudara-saudara yang menjadi pelayan, tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya. Bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan beramah, tetapi juga kepada mereka yang kejam. Allah akan memberkati kalian, kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah. Sabar menderita perlakuan yang tidak adil. Sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah? Tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat yang benar, maka Allah akan memberkatimu. Untuk itulah Allah memanggilmu. Sebab Kristus sendiri sudah menderita untukmu, dan dengan itu ia memberikan kepadamu suatu teladan supaya kalian mengikuti jejaknya. Ia tidak pernah berbuat dosa, dan tidak pernah seorang pun mendengar ia berdusta. Pada waktu ia dicacimaki, ia tidak membalas dengan cacimaki. Sewaktu ia menderita, ia tidak mengancam. Ia hanya menyerahkan perkaranya kepada Allah, Hakim yang adil itu. Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib. Supaya kita bebas dari kekuasaan dosa, dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristus lah yang menyembuhkan kalian. Dahulu kalian seperti domba yang tersesat, tetapi sekarang kalian sudah dibawa kembali untuk mengikuti gembala dan pemelihara jiwamu. Fasal 3 Begitu juga kalian istri-istri harus tunduk kepada suami supaya kalau diantara mereka ada yang tidak percaya kepada berita dari Allah, kelakuanmu dapat membuat mereka menjadi percaya, dan tidak perlu kalian mengatakan apa-apa kepada mereka, sebab mereka melihat kelakuanmu yang murni dan saleh. Janganlah kecantikanmu hanya kecantikan luar, seperti misalnya menghias rambut atau memakai perhiasan atau berpakaian yang mahal-mahal. sebaliknya hendaklah kecantikanmu timbul dari dalam batin budi pekerti yang lemah lembut dan tenang. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga menurut pandangan Allah. Dengan cara inilah pada zaman dahulu wanita-wanita beragama yang berharap kepada Allah mempercantik diri dengan tunduk kepada suami mereka. Sarah pun begitu juga. ia taat kepada Abraham dan menyebut dia tuanya. Saudara sekarang adalah anak-anak Sarah kalau kalian melakukan hal-hal yang baik dan tidak takut kepada apapun. Dan kalian juga suami-suami hendaklah hidup dengan penuh pengertian terhadap istrimu dan dengan kesadaran bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Perlakukanlah mereka dengan hormat sebab mereka bersama-sama dengan kalian akan menerima anugrah hidup yang sejati dari Allah. Lakukanlah ini supaya tidak ada yang menghalangi doamu. Kesimpulannya ialah hendaklah saudara-saudara se-ia sekata dan seperasaan. Hendaklah kalian saling sayang menyayangi seperti orang-orang yang bersaudara. Dan hendaklah kalian saling berbelas kasihan. dan bersikap rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki. Sebaliknya balaslah dengan memohonkan berkat dari Allah. Sebab Allah memanggil kalian justru supaya kalian menerima berkat daripadanya. Di dalam Alkitab tertulis begini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik, harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Hendaklah ia berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan perdamaian. Sebab Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang menuruti kemauannya dan Tuhan selalu mendengar doa-doa mereka. tetapi Tuhan melawan orang-orang yang melakukan kejahatan. Siapakah yang mau berbuat jahat kepadamu kalau kalian senang berbuat baik tetapi sekalipun kalian harus menderita karena melakukan hal-hal yang baik. Kalian beruntung. Janganlah takut kepada siapapun dan jangan khawatir. Tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut dan hormat. Dan hendaklah hati nuranimu murni supaya kalau kalian difitnah karena kalian hidup dengan baik sebagai pengikut Kristus maka orang yang memfitnah itu akan menjadi malu sendiri. Lebih baik menderita karena berbuat baik kalau itu adalah kemauan Allah daripada menderita karena melakukan yang jahat. Sebab Kristus sendiri mati hanya sekali saja untuk selama lamanya karena dosa manusia. Seorang yang tidak bersalah mati untuk orang yang bersalah. Kristus melakukan itu supaya ia dapat membimbing kalian kepada Allah. Ia dibunuh secara jasmani tetapi didukkan kembali secara rohani. Dalam keadaan roh ia pergi mengabarkan berita dari Allah kepada roh-roh yang dipenjarakan yaitu roh orang-orang yang tidak taat kepada Allah pada zaman Nuh. Pada waktu itu Allah menanti dengan sabar selama Nuh membuat kapalnya. Hanya orang-orang yang ada di kapal saja. Semuanya delapan orang yang diselamatkan melalui banjir besar itu. Nah, kejadian itu merupakan kiasan dari baptisan yang sekarang ini menyelamatkan kalian. Baptisan ini bukanlah suatu upacara membersihkan badan dari semua yang kotor-kotor melainkan merupakan janjimu kepada Allah dari hati nurani yang baik. Baptisan itu menyelamatkan kalian karena Yesus Kristus sudah hidup kembali dari kematian dan sudah naik ke surga. Sekarang ia berkuasa bersama dengan Allah dan memerintah semua malaikat, semua penguasa serta semua kekuatan. Pasal 4 Karena Kristus sudah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Sebab itu hendaklah kalian hidup selanjutnya di dunia ini menurut kemauan Allah dan bukan menurut keinginan manusia. Pada masa yang lampau kalian sudah cukup lama melakukan apa yang suka dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalian hidup tidak baik, kalian menuruti hawa nafsu, mabuk-mabuk berpesta pora, minum-minum dan menyembah berhala secara menjijikan. Sekarang orang yang tidak mengenal Tuhan, heran bahwa kalian tidak ikut hidup seperti mereka, menikmati dosa tanpa batas. itulah sebabnya mereka menghina kalian. Tetapi mereka nanti harus memberi pertanggung jawaban kepada Allah yang sudah siap untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya kabar baik sudah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Maksudnya supaya mereka yang telah diadili dalam keadaan jasmani seperti halnya semua orang akan diadili dapat hidup secara rohani menurut kehendak Allah. Segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada supaya kalian dapat berdoa. Lebih daripada segala galanya hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. hendaklah kalian menerima satu sama lain di rumah masing-masing tanpa mengeluh. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Orang yang menyampaikan berita haruslah menyampaikan berita dari Allah. orang yang melayani orang lain haruslah melayani dengan kekuatan yang dari Allah. Supaya dalam segala hal Allah dapat diagungkan melalui Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa dan patut diagungkan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang tersinta kalian sekarang sangat menderita karena sedang diuji. Tetapi janganlah merasa heran seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi kepadamu. Malah hendaklah kalian merasa senang karena turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Maka nanti kalau keagungan Kristus diperlihatkan kalian akan bersuka kita. Kalian beruntung kalau kalian dihina sebab kalian pengikut Kristus. Itu berarti roh yang mulia yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah seorangpun dari antara kalian menderita karena ia pembunuh atau pencuri atau penjahat atau karena ia mencampuri urusan orang lain. Tetapi kalau kalian menderita sebab kalian orang Kristen janganlah malu karena hal itu. Berterima kasihlah kepada Allah bahwa kalian membawa nama Kristus. Sudah sampai waktunya Allah mengadili dunia dan umat Allah sendirilah yang akan diadili terlebih dahulu. Nah kalau Allah akan mulai dengan kita bagaimanakah jadinya nanti dengan orang-orang yang tidak percaya kepada kabar baik dari Allah itu? Dalam Alkitab tertulis begini kalau orang-orang yang baik pun sudah sukar untuk diselamatkan apapula yang akan terjadi dengan orang-orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan. Sebab itu kalau ada orang-orang yang menderita karena Allah mengendaki demikian hendaklah orang-orang itu hidup dengan benar dan mempercayakan diri kepada pencipta mereka. Ia akan selalu menepati janjinya. Fasal 5 Saya minta perhatian para pemimpin jemaatmu. Saya menulis ini sebagai rekan pemimpin dan sebagai orang yang sudah menyaksikan sendiri penderitaan Kristus dan yang akan turut juga diagungkan apabila keagungan Kristus diperlihatkan kepada manusia. Saya minta dengan sangat supaya kalian mengembalakan keamanan domba yang diserahkan Allah kepadamu. Gembalakanlah mereka dengan senang hati sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan janganlah dengan berat hati. Janganlah pula melakukan pekerjaanmu guna mendapat keuntungan melainkan karena kalian sungguh-sungguh ingin melayani. Janganlah bertindak sebagai penguasa terhadap mereka yang dipercayakan kepadamu melainkan jadilah teladan untuk mereka dan pada waktu gembala agung itu datang nanti kalian akan menerima mahkota yang gemilang yang tidak akan pudar kegemilangannya. Begitu juga saudara orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini Allah menentang orang yang sombong tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat supaya ia meninggikan kalian kalau sudah waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah sebab ia memperdulikanmu. Hendaklah kalian waspada dan siap-siaga sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kalian tahu bahwa saudara-saudara sesama Kristen lainnya di seluruh dunia juga menderita seperti kalian. Tetapi sesudah kalian menderita sebentar Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan dan menguatkan kalian serta mengokohkan kalian sebab ia adalah Allah yang sangat baik hati yang sudah memanggil untuk turut merasakan keagungannya yang abadi melalui Kristus. Ialah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Surat saya yang singkat ini saya tulis kepadamu dengan bantuan silas yang saya anggap seorang saudara Kristen yang setia. Saya ingin memberi dorongan kepadamu dan meyakinkan kalian bahwa apa yang saya tulis ini berita yang benar mengenai rahmat Allah. Hendaklah kalian berpegang teguh pada rahmat itu. Teman-teman sejemaat di Babylon yang juga terpilih oleh Allah mengirim salam kepadamu. Begitu juga anakku Markus yang tercinta. Bersalam-salamanlah satu sama lain dengan penuh kasih sebagai saudara Kristen. Semoga Tuhan memberi sejahtera kepada saudara semuanya yang menjadi milik Kristus. Terima kasih. terima kasih.